Hal ini hanya ada di Malaysia guys ya Tangjub, tangjub dan tangjub dengan apa yang ada di video kali ini guys ya Membuat saya itu seperti Wow, ini dimana gitu ya guys ya Wah, gila sih asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi dengan saya Gacamu Jif Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang direkas oleh teman-teman sekalian ini spesial nih guys ya Jadi request-an ini sebenarnya Baru malam tadi atau kemarin ya Teman-teman kirim ke saya ya guys ya Dan ini sangat-sangat bagus sekali guys ya Ada ngeri-ngerinya Tapi ada juga keindahan-keindahan Lebih banyak keindahan daripada ngerinya guys ya Dimana ini adalah tempat yang tidak bisa ditemukan di dunia lain Kecuali di Malaysia Tepatnya di Sarawak guys ya Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Kita nak tengok keindahan daripada Sarawak ini Let's go Selamat datang ke rumah panjai orang Iban Beberapa bulan yang lepas Aku dapat jemputan daripada Turism Malaysia Untuk terbuka negeri bumi kenyalang Salah kepala musuh yang dekat atas Salah kepala musuh Dari kucing seterang-tribut berjam-jam Merentasi hutan belantara Merentas sungai, tasik Untuk cari hidden gems yang paling epic dekat Sarawak Ok Oh, dah pasal tasik Semang Mampak dia Wah... Wah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Sarawak, jom Selamat, as always Ok Bila-bila hari sekarang Bila-bila orang cakap Oh, hadis Saya buka panjang Wah... Sarawak, sampai datang Lepas trip dengan Turism Malaysia pergi Langkawi tahun lepas Kali ini sekali lagi diorang ajak untuk explore negeri bumi kenyalang Kenyalang Kita dah sampai ke airport kucing Haa, kami kita orang Sarawak tak Haa... Sampai je kucing, kita dah disambut oleh Turism Malaysia Sarawak Negeri Sarawak adalah negeri yang terbesar dekat Malaysia Negeri yang jadi rumah pada lebih 28 etnik yang ada dekat sini So, sebelum kita explore negeri Sarawak ni Better kita berkenalan dulu dengan tuai rumah negeri ni Ok Ah, sampai Sarawak Sarawak, baltrumput Wah... Untuk kita kenal semua kaum dekat sini Turism Malaysia bawa kita ke Sarawak Cultural Village Dekat dalam ni, kita boleh belajar cari hidup semua masyarakat yang ada dekat Sarawak ni SCV ni buka tiap hari daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang Tiket nak masuk sini orang dewasa RM60 Kalau budak-budak RM30 je Masya Allah Semua orang tahu yang kat Sarawak ni memang kaya sangat dengan macam-macam etnik kaca yang ada So, dekat Sarawak Cultural Village ni Dikumpulkan semua etnik-etnik yang kat seluruh Sarawak Ada Iban Bidayuh ke Dazan Dusun Eh, Dazan Sabah So, mesejak sekarang aku dekat rumah Bidayuh Tengok betapa cantiknya rumah dia ni Selamat datang Terima kasih Selamat datang Terima kasih Terima kasih Itu adalah tarian rejang dari sekolah Bidayuh Kalau ni tempat apa nama dia? Kalau ni dia macam balai raya Balai raya Untuk budak-budak orang bujang Kalau keramaian apa semua Dekat sini Dekat sini lah Dekat sini hanya yang bujang-bujang tadi Oh ye? Orang yang dah kahwin kat dalam, dengan perempuan kat dalam Oh Okay Caum Bidayuh ni sebenarnya duduk kat tepi gunung Sebab tu korang boleh tengok Dia punya pagar ni tinggi-tinggi tau Tengadap gunung Gunung apa? Belakang? Gunung Santubong, Gunung Sejenjang Satu keluarga tiga generasi Ada berapa keluarga dalam ni? Betul lah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu pintu Oh, dia letak dalam Dia pusing Pusing, 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 pusing Sebab dia ada mekanisme Macam tu apa? Paper grinder Ya Allah jadul bang Merti ni guys Kita bisa lihat dah kehidupan orang-orang dulu di sana Macam inilah rumah panjang Kaum Bidayuh Sebenarnya aku baru tahu tau Yang sebenarnya rumah kedai dengan berek polis Inspired by rumah panjang ni lah Oh Setiap pintu dalam ni Satu keluarga Ya Kau pernah main game Assassin's Creed ni? Main Assassin's Creed ni? Ya Main banyak lah Kau tengok rumah ni Kau ada menggambil memori tak? Ini sampai ke panjat Sebiji Kau panjat Kau buat macam apa yang apa ni? Sinkronise tu Dekat atas tu Eagle Eye Eagle Eye Sebiji tau So, main Assassin's Creed Kau mesti tahu pasal rumah ni Haa Haa Mak nak tanya boleh? Ni tempat rumah apa ni? Ini rumah baruk Rumah baruk Baruk ni apa semuanya? Tempat diorang Tempat pahlawan itulah Macam Rumah ritual Oh Rumah ritual Haa So, yang asap-asap ni? Itu Untuk kita Salai kepala musuh Yang dekat atas Oh, iya lah Salai kepala musuh What? Apa yang roh Si mati tu Dia tak berkeliaran Itu tenggorak ke? Ya Betul punya tenggorak? Ini tempat ni Memang betul-betul ke? Memang betul Betul punya tempat ni? Kalau nak tengok Dia punya tarikh hari bulan tu Oh ada? Pasal dia buat Tu dia punya tarikh Tempat dia buat Uish 1988 Kira dia tak tidur kat sini? Tak Oh ni memang rumah pawang Hulu balang Hulu balang Kalau diorang tak balik Rehat, diorang akan balik ke rumah panjang atas tu Oh Baru tahu Ada benda macam ni Kepala orang Nampak? Wah Lepas tu So, macam Jepun Dia salai kepala Supaya roh dia tak kacau balik Oh Aku baru tahu First time aku masuk rumah Paruh Baruh kan boleh? Baruh Umah ni untuk salai kepala Siapa-siapa musuh lah Supaya roh-roh musuh diorang Tak apa Tak bertempiaran Tak macam tu Wah Merik Haa Setelah ni catik banget guys Tengok jambatan orang Bidayuh Walaupun buluh-buluh macam ni je Tapi memang strong lah Dia buat Pasak-pasak-pasak macam tu Jadi lah jambatan yang strong Untuk dia orang cross Sungai-sungai yang ada Betul lah orang Betul lah orang Betul lah Betul lah Betul lah Betul lah Tu dia gelik orang Aku tak tahu Benda ni Maybe aku rasa Tahu apa dia Apa tu Mungkin dia gelik daging ke kat sini Takkan lah Besar sangat ni Betul Untuk torture Fatih ni Dia letak signboard lah kat sini Aku rasa Untuk orang baca Apa benda dia buat kat sini sebab aku tak tahu, kena gurgul lah macam belakang ni rumah orang Ulu kalau mana tengok dia punya tiang bercorak macam ni nama orang Ulu ni dapat sebab dulu-dulu orang tanya daripada mana, dia cakap daripada Ulu so sebenarnya Ulu ni perdalaman lah and then sebabkan diorang duduk kat perdalaman dia punya tiang-tiang pun tinggi lah untuk elak semua binatang buas lalu-lalu apa kat bawah ni selamat datang ke rumah Iban, jom kita tengok apa pula rumah Iban ni apa yang menarik style tu, kahwin photoshoot macam ni selamat datang ke rumah panjai orang Iban kaum Iban adalah kaum yang terbesar dekat Sarawak ni kita boleh kenal diorang dengan pakaian tradisi diorang yang cantik sangat macam ni macam ni dekat rumah panjang kaum Iban dia punya penghulu dia dia cakap nak tahu penghulu dia ke tak kena tengok kalau ada burung atas kepala tu macam ni ni, dia penghulu ruang dalam rumah ni diorang susun dengan tembika-tembika dengan hasil miruan yang diorang buat sebagai hiasan kita panggil topeng hantu kuruk oh hantu kuruk tapi kita tak buat tarian hantu kita akan buat tarian yang mengisah dan sketsa hidup manusia dia akan buat lawa dia tak buat sedih macam mana lawat orang Iban lawat dia senang dia hampir sama dengan bahasa ataupun percakapan dengan Melayu Sarawak tak banyak beza tak banyak beza cuma dia ada sedikit telah saya bagi saya katakan selamat datang ke rumah panjai orang Iban dia hanya ditambah I-K-I-A ataupun E yang ni kita panggil bungai teruang bukan semua orang lah boleh ada kalau dulu bukan semua orang yang boleh sekarang semua boleh dia ada tattoo macam ni so dia boleh dia banyak travel lah dia pengembara oh tanda jadi kuning yang kita rasa wow sebab modern ni hanya tinggal 2,5 peratus macam ni lah kawasan rumah panjang rumah Iban tengok tadi kita berbual dengan ketua dia untuk kawasan ni dia dah modern kan kawasan ni yang lama punya kalau siapa yang mereka ACB ni lah tu tadi masa aku mula masuk rumah ni tadi aku nampak macam epic gila dia baju dia baju dia original baju macam kita original baju Iban Baju lah macam ni baju masuk tadi style seru style cakap saya nak datang ke rumah panjang Iban aku rasa macam macam kalau aku ramai game civilisation oh sama seru ok aku lebih reddentik dengan sesing krik lah sesing krik kan aku rasa kan aku rasa kalau ada chance lah kalau dia orang ajak aku duduk 3-4 hari kat sini aku rasa aku nak rasa macam mana keadaan rumah Iban best aku rasa macam ni menarik menarik kan makanan dia kau tengok baju dia warna-warni macam tu best dia minum tuak huish huish tuak dia pergi mana cari tuak dia ni sorry ada panggilan huish majlis 3 asli ya Allah jaman-jaman dulu masih kaya gitu banget tak ingin sedang sarap pelcira village ni sebenarnya besar sangat-sangat kalau korang jalan kaki dia ambil masa setengah hari untuk explore satu kawasan ni tu baru jalan kaki jalan-jalan tau kita orang syuting lagi dua hari takkan habislah tapi sayanglah sebab Adi lambat tadi so tu tak ada kita orang lambat datang sini so sekarang dah tutup lah tempat ni kita orang tak ada nak masuk sedih lah kita letak ke boleh tengok banji hijam kat atas tu banji hijam kat atas tu ni kita tengok rumah Melanau rumah Melanau ni pula dia banyak kat tepi sungai lah orang Melanau ni so dia buat rumah tinggi-tinggi macam ni bila banjir ke apa memang tak ada problem lah memang dia orang akan survive genius sediakan payung sebelum hujat kebanyakan daripada depan ni adalah nelayan lah kat tepi laut ada banyak pokok sagu so sebenarnya kalau korang dengar ulat mulung ulat sagu tu dia orang lah yang makan ulat sagu ni aku kalau boleh aku nak try dah ni jom cari ni nak ulat sagu tiang ni sebenarnya nama dia tiang jerunail sebenarnya bukan sebarang tiang so kalau budak-budak datang rumah orang Melanau jangan suka-suka hati panjat eh sebenarnya tiang ni sebenarnya kubur lah kubur so kalau orang meninggal lah orang bangsawan ni meninggal dia akan pasang tiang ni eh dan dia akan letak pasu kat atas dia akan letak mayat kat atas tiang ni hmm macam ni lah aduh malam kalau korang main firecry haa firecry 3 selalu nampak tiang ni haa ada rakyat the warrior mangjak ni panggung budaya wow lagi kita nak tengok pertunjukan ada teater dekat sini lama kita tak tengok teater ni tak ada macam cinema ok oh disini ditampilkan semua ya guys ya wow tarian tariannya tuh keren banget sih ya terima kasih tengah-tengah aku tengok dia joget kan tiba-tiba dia tenang aku tubuh 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 Australia budo tubuh orangifed navak cutie tubuh tubuh YEEEH! Hahaha Hahaha LUCU baku pikir ini guys Suaranya kecil loh ya YEEEH! YEEEH! Hahaha Hahaha Oke Wuh YEEEH! 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 Ohhhh Terus! Terus! Apa diperlakukan tu? Hahaha Tak tahan! Tak berapa? Aduh! Gila! Tengok bingk kita! Kena bayar payment ni! Aku rasa memang awesome sangat-sangat Aku memang amaze gila sebabnya Dia punya sound system pun sedap Boni Lepang sutari pun Macam menarik gila Yang bestnya Bila kita boleh tengok Semua etnik kat Sarawak ni Dengan baju-baju tradisional Dia warna-warni sangat-sangat lah Aku memang tak aspek betul-betul Benda macam ni Yang bestnya Sejak rumah-rumah tu Bila kita masuk Ada tuai rumah sambut kita Jadi dia akan jelaskan Pasal rumah-rumah tu Best lah sebenarnya Aku rasa berbaloi sangat Serius aku cakap kan RM60 sekali masuk Aku rasa Berbaloi Serius Mula aku rasa macam Di pintu masuk tu Sejujurnya aku cakap Eh tempat macam ni pun RM60 Tapi Lepas semua ni Aku rasa macam Wah aku hidup Ini Sarawak bro Serius Aku rasa Ni cultural village yang paling Epik lah so far Yang paling epik Aku pernah pergi dalam Malaysia ni Serius tak lipu Ya sebab Sarawak ni memang Pelbagai Memang ada 27 etnik Wey hamai wey Sebenarnya aku baru tahu Yang semua etnik Dekat sini bergaduh dah dulu Dia bergaduh sama sendiri Sampailah James Brood datang Dia datang dia satukan Jadilah Sarawak sekarang Ha dekat SCV ni dia tak banyak Dia letak yang utama je Etnik yang utama Yang besar sekali Dekat Sarawak Iban, Melanao Apa Bugis Bukan Bidayuh Bulu Melayu Sarawak Dan China Serius Kita belajar banyak benda Sebenarnya Haa Cakap dengan Sarawak ni Haa Jom jodoh Midah Bye 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 Alright guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Ya Wow Gila Ternyata itu Keren banget Disana guys 27 etnis yang ada Disana Dan disatukan menjadi satu Yang awalnya dulu Selain bertengkar Karena Suka lah Istilahnya seperti itu Dan Akhirnya Digabung menjadi satu Oleh James Brood Kalau nggak salah Tadi ya guys Dan akhirnya 27 etnis ini Bisa berdamai Hidup berdampingan Dan itu sangat-sangat Bagus sekali Dan sangat-sangat keren sekali Guys ya Jarang banget ditemui Di negara-negara lain Ya guys ya 5 tahun belajar di IPG Dulu maktab perguruan Di Kucing Banyak jalan-jalan sana Perbagai kaum Toleransi Budaya Tempat Best-best orang baik-baik Boleh dikatakan Sarawak Ni as Beautiful people Be beautiful place Wow Sarawak ya guys ya Oke 10 tahun menetap Dan bekerja di Sarawak Negeri Sarawak Ni unik Perbagai kaum Orang ramah Dan makanan pun sedap Oh Boleh 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 Oh Oke Orang yang menyambut Selamat datang ke rumah Pinjak Panjai Orang Iban Di awal video ini Adalah uncle saya Oh iya Kau Ya Allah Seronok lah Hai semua orang Sarawak Oh Nih guys ya Oh Kaum Iban Terima kasih Abang Fikri Sudah datang ke Sarawak Ada rezeki Boleh jumpa dengan Abang Fikri Saya youtuber pemula dari Sarawak Oh Youtuber pemula guys Mantap Oke guys Kalau kita tengok ya Komentar-komentarnya sini ya guys ya Kebanyakan yang komen itu adalah Ya tempatnya enak Terus juga istilahnya Makanannya enak-enak Orangnya baik Masya Allah Itulah Sarawak ya guys ya Perlu kayaknya kita kesana ya guys ya Semoga lah kita ada rezeki Boleh pergi ke Sarawak ya Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax